Sementara itu Pak Wirsa, kawasan wisata terawas di Kabupaten Mojikerto menjadi pilihan yang cocok bagi pecinta olahraga fisik. Salah satunya adalah permainan perang-perangan paintball. Permainan yang menggunakan senapan udara dengan peluru cat ini memberikan tatangan tersendiri, penuh strategi dan mengajarkan kekopakan tim. Bagaimana keseruannya? Berikutnya untuk Anda. Bagaimana keseruannya? Yang disusun sedemikian rupa. Para pemain juga bebas, bersembunyi, berguling, merayam, dan saling menembak tim lawan. Tim yang paling cepat mendapatkan bendera di tengah akan dinyatakan sebagai pemenang. Seru, menantangkan senalin, terus butuh kekompakan juga. Awalnya gimana tadi? Sumpah deg-degan? Awalnya deg-degan banget, takut ketembak. Terus akhirnya dapat bendera juga. Untuk bermain, pengunjung akan dikenakan tarif antara 100 hingga 250 ribu, tergantung peluru yang digunakan dan lamanya permainan. Capture flag, meraih bendera, kemudian ada crash view VIP, nyelamatan VIP, dan yang ketiga itu ada deathmatch. Itu yang paling banyak tim masih utuh berarti dia menang. Pada dasarnya ini adalah mainan kekopakan, atur strategi, kita ada sedikit olahraganya berkeringat karena kita lari-larian, jadi lebih ke fun. Dan untuk menghindari cedera, sebelum bermain, kedua tim harus memakai baju khusus yang agak tebal, serta perlindung wajah dan kepala. Dari Kebupaten Mojokerto, Solahuddin, Ainews melaporkan. Hati-hati coklat, hati-hati, jangan dekat tidak.